Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ku di video kali ini aku mau coba unboxing atau review satu buah joran ultralight oke ini dia, kemasannya seperti ini ya ini sebenarnya gak baru-baru amat, udah sempat aku gunakan beberapa kali tetapi disini pakingannya masih aman ya, masih bagus ini pakingnya kayak gini ini kayak buat apa ya keras, pokoknya ini aman pakingannya dan kita langsung buka aja ya karena ini gak baru-baru amat, tetapi masih rapih, masih mulus ya di dalamnya itu dikasih tas lagi kayak gini bagus banget oke kita langsung aja buka ya oke ini bagian bawahnya kemudian ini bagian atasnya jadi kita ini dulu ya, kita spillkan dulu mereknya ini coba kelihatan gak ini namanya seeking sailor ya, joran seeking sailor panjangnya itu 180 cm bahannya karbon, bagian bawahnya ini hollow ya, untuk bagian bawah ini hollow, carbon hollow dan bagian atasnya udah solid untuk actionnya ini 2-6 lbs, pokoknya ini enak banget ya, untuk mancing di sungai ataupun mancing di rawa-rawa, di kolam ikan juga boleh ya, karena lentur ya, ini lumayan lentur 2,6 lbs ini juga bisa ya, buat casting, castingan, hampala-hampala kayak gitu ya, enak banget dan untuk pegangannya ini udah seperti ini ya, keren pegangannya, penampilannya cukup modis kalau gak salah ininya apa ya, disebutnya Japan style ya, kalau gak salah Japan style ini ringnya ya, ring buat senarnya ini ada 7 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ringnya udah bagus ya, jadi kalaupun pakai senar itu gak bikin keriting atau kusut dan disini ada bagian ininya ya, teman-teman ini bagian buat nyantolin kail ya, biar gampang nyantolin kailnya bisa ke bagian ini oh ya teman-teman, ini sambungannya udah seperti ini ya, rapih banget, gak kegedean ini hampir gak kayak ada sambungan ya, hampir kayak satu seksion, gak ada sambungan dan lenturnya juga ini nyambung gitu ya, jadi gak kaku di sebelah sini jadi kayak gak ada sambungan sama sekali dan ini udah kokoh banget sambungannya walaupun kecil sambungannya, tapi kokoh ya, jadi gak mungkin patah oke teman-teman, kita mungkin coba aja ya, lihat dari dekat untuk detailnya oke, seperti ini ya teman-teman, ini finishingnya rapih banget ya ini bagian sininya rapih banget ini bagian spons atau busanya kayak gini, hitam dan rapih ya kemudian bagian disini ada warna emas-emasnya atau goldnya untuk bagian penguncinya seperti ini ya teman-teman nah, bagian ini seperti yang udah disebutkan tadi, ini buat nyantolin kail kalau misalkan kita lagi pindah tempat oke teman-teman, untuk bagian bawah jorannya dari sambungan ini ke bawah itu berbahan karbon hollow sedangkan untuk bagian atasnya dari sambungan ini sampai ke ujung jorannya itu berbahan karbon solid dan untuk ringnya sendiri, ini udah bagus banget pokoknya ini anti keriting anti putus dan juga anti kusut ya, pokoknya ini udah bagus banget aku rekomendasikan joran ini buat kalian gunakan kalau kalian suka mancing di sungai, di rawa-rawa, ataupun buat casting di kolam juga sebenarnya bisa ya kalau aku sih paling sering mancing di danau atau di situ untuk harga joran ini murah banget, sangat terjangkau ini aku beli di toko oren harganya itu sekitar 100 ribuan aja pokoknya kalian cek aja di toko oren namanya itu joran sailor seeking atau seeking sailor oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku tunjukkan di video kali ini jika kalian suka videonya, boleh bantu like dan subscribe channel ku juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dan update-an selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati